Intro Tidak banyak orang yang menoleh ke arah sungai kalah melintas di atas jembatan ini. Sungai yang mengecil dengan tebaran sampah di pinggir dan di tengah aliran, ditambah aneka bangunan yang menghimpit badan sungai, memang bukan pemandangan menarik. Wajar jika orang cenderung memalingkan muka, kalah melintas di atasnya. Padahal, jika menilai makna nama Ciparigi pada sungai ini, filosofi kuat terkandung di dalamnya. Ciparigi adalah nama sungai yang membelah wilayah kecamatan Pugur Utara. Makna filosofi sungai ini adalah Ci yang artinya air atau sungai, Parigi yang bermakna sumur, sumber air atau mata air. Sehingga bisa dikatakan jika sungai Ciparigi adalah sungai yang menjadi sumber kehidupan warga. Sayangnya, makna di atas kini sudah terabaikan. Sungai Ciparigi tak lagi menumbuhkan kehidupan. Kondisi ini kemudian menjadi keprihatinan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas peduli kampung halaman. Tak mau larut menjadi bagian mereka yang acuh dengan Ciparigi, kelompok yang berbasis di Keluran Tegal Gundil ini melakukan kegiatan penelusuran. Kalam sendiri sangat dekat dengan sungai Ciparigi ini. Karena gini, kalau menurut teman-teman itu, teman-teman kalam, ketika orang manapun atau orang datang yang ke daerah Tegal Gundil, ketika melihat sungainya kotor, itu sangat jelek sekali imagenya terhadap Tegal Gundil. Dan terhadap semua warga. Ternyata Tegal Gundil itu tempatnya kumuh dan kotor seperti ini. Itu cuma gara-gara sungai. Nah, dari situlah kita bermotivasi untuk menggarap kebersihan di Sungai Ciparigi. Sungai Ciparigi merupakan jenis sungai periodik yang aliran airnya dipengaruhi oleh musim. Hulu sungai ini ada di kawasan RT01-RW08, Komplek Perumahan Bogor Baru. Sedangkan hilirnya ada di wilayah RT05-RW01, Kaum Sari. Sungai dengan panjang 1,5 km ini memiliki lebar rata-rata 3-4 meter. Sungai ini membatasi wilayah Kelurahan Tegal Gundil dengan Kelurahan Bantarjati dan Kelurahan Babakan. Sepanjang alirannya, sungai ini melintasi seratusan rumah di 16 RT dan 6 RW. Dalam aksi penelusuran yang dilakukan kalam, ditemukan 60 titik penumpukan sampah, 55 selokan atau aliran air yang masuk ke sungai, 109 sumber tumpukan sampah yang umumnya berupa karamba yang tidak terawat, serta 95 titik saluran pembuangan tinjang. Titik saluran pembuangan rumah tangga merupakan yang terbanyak, yaitu 207 titik. Sedangkan saluran limbah industri ada di dua titik yang bersumber dari pabrik tahu dan pabrik tempe. Tak cukup itu saja, ditemukan juga 13 titik bangunan yang tumbuh di badan sungai, 19 titik rawan banjir, dan 38 titik rawan longsor. Meski demikian, di tengah keruh dan baunya air sungai ini, masih tersisa 5 titik mata air bersih di sungai Ciparigi. Dengan harapan perubahan untuk sungai Ciparigi, data temuan ini kemudian mereka paparkan di hadapan lurah Tegal Gundil dan perwakilan RT RW yang dilintasi sungai Ciparigi. Pertama, mungkin karena membuat suatu organisasi pengelola sampah di tiap-tiap RK RW yang dilalui oleh sungai Ciparigi, di mana masyarakat dibebankan untuk membayang jelan dan kepada pengelolaan sampah. Sampah juga setelah dipilih-pilih dari keluarga, ada yang keluarga ini dan anorganis. Sayangnya, data ini baru sebatas informasi saja. Belum menjadi kesepakatan dan komitmen pemerintah dan warga Tegal Gundil untuk berbuat lebih banyak, agar sungai Ciparigi kembali pulih menjadi sumber kehidupan warga. Dan harapan saya dengan data yang ada, bisa merubah warga dan memberitahukan kepada warga bahwa kondisi sungai Ciparigi itu sangatlah buruk. KotaHujan.com untuk media kerayatan.